Intro Sebanyak 554 orang CPNS menerima SKPN Formasi tahun 2018 Penyerahan SKPN tahun 2018 ini berlangsung di kantor Bupati Lani Jaya yang diserahkan pada saat apel di lingkungan Pemda Lani Jaya oleh PJ Bupati Lani Jaya Doren Wekerkua, Senin 3 Juli 2023 554 orang yang baru menerima SKPN tersebut akan ditempatkan di 27 OPD di lingkungan Pemda Lani Jaya Inilah kekuatan kita untuk membangun dan merubah wilayah Kabupaten Lani Jaya ini Ini aset Lani Jaya Aset pemerintah Lani Jaya Aset berarti saudara-saudara diberikan SK, sudah terima SK, PNS, PN, tidak ada lagi yang bolos-bolos kerja Kepala Dinas melaksanakan absen setiap kerja di kantor Siapa pemalas, siapa tidak pemalas Itu yang dilakukan Supaya saudara-saudara dibentuk integritas di dalam instansi saudara sendiri Karakternya saudara dibentuk Jangan karakter saudara dibentuk tukang jalan-jalan Jangan Tidak boleh karakter saudara dibentuk tukang jalan-jalan itu roba Roba Ada karakter yang hebat muncul anona kita dari Lani Jaya Sebagai Abdi negara penyelenggara pemerintahan Oleh sebab itu Bapak Ibu yang pakaian luar biasa ini Yang menerima SKPN ini Betul-betul tunjukkan Kepada atasan Saudara setelah terima SK Loyalitas kepada atasan Kepatuhan kepada atasan Semua kerja dilaksanakan Sportif Terbuka transparan dan dapat dipertanggungjawabkan Tidak boleh saudara belajar karakter pemalas Tidak bisa Tidak ada negara ajarkan kita begitu Lebih lanjut Bupati Doren mengatakan 554 pegawai tersebut adalah aset Lani Jaya Yang harus dibina dengan baik Guna melanjutkan pembangunan di Lani Jaya PJ Bupati juga mengingatkan Bahwa setiap hari Senin pagi Semua ASN di lingkungan Pemda Lani Jaya Wajib mengikuti apel Karena ini adalah bentuk kepatuhan Dan tanggungjawab sebagai abdi negara Dari Tium Kabupaten Lani Jaya Tim Liputan menggabarkan